nah kalau patella jadi insersinya yang lebih distal kan di bawah kan nah di bagian bawah nah ini yang inervasinya ini dia ini nervus femoralis plexus lumbalisnya ini kalau dia menginervasi ototnya itu kan kalau kita lihat misalnya di atlas yang gabungan nah ini kan sebenarnya di femur ini banyak kan yang melewati daerah sini kan ada yang nomor 9 ini nomor 9 ini kan sciatica sciatica eh nah yang nomor 14 ini yang nervus posterior nah kalau di sini tapi dia cuman ngomong femoralis plexus lumbalis nah plexusnya kan nyaman kan lumbal dari pucunya nah ini yang yang regu lumbal nomor 10 ini kan teks lombar nah dia dari l1 sampai l4 jadi dia memang syaraf untuk yang si paha tadi itu dia bercabang dari pucuk ke bawah dia nah si quadriceps femoris kalau bagian anterior tadi kan Nah itu kalau dia menginervasi nah sama apalagi yang misalnya saya ada sartorius juga sartorius nah femoralis juga plexus lumbalis kan sartorius nih yang lebih panjang dibanding quadriceps kan tapi quadriceps yang lebih tebal kan tadi tadi pulepok sobota ya pas sosokannya jadinya aku udah buka dok oh iya ini ini yang sobota ini memang yang tabel nih yang buku yang lebih tipis kan sebenarnya ada lagi plexineus gracilis kan aduktor nah dia memang jadi kalau kita nak nyebut inervasi harus spesifik otot ini otot yang dimananya kan nah ini yang kalau belakang belakang yang hamstring itu bicep emori smithendinosus kan nah ini yang bersarapnya nervus isiadicus kan kan rata-rata kan adukah lo isiadicus isiadicus kan jadi kalau isiadicus ini memang hati-hati kalau kita nak nyuntik nah isiadicus kan nomor isiadicus namanya siatika ya nomor 9 ini nah jadi kalau kalian nak nyuntik im misalnya obat KB atau ini kalian rabak bonggolnya nah sampai yang tengah-tengah jadi harus kena ototnya jangan sampai dia kena yang nomor 9 ini karena kalau nyuntik paha tuh kadang galak kebawahan kan nah ini aplikasi anatomi klinis ini memang kasusnya bagus sih jadi osoka jadi kalian pas kalau praktek nggak terkejut lagi kan ini kesalahan penyantikan ini kadang-kadang pasien ngeluh kan dia tiba-tiba susah jalan atau cak pincang nah biasanya kena yang syaraf di sini itu kasus klinisnya sebenarnya edukasi weh yang nyanyi apa eh kasih analgetik kan ombat nyeri itu kan vitamin paling nah kalau ini nih pas kalian klinis kaget itu pertanyaan pertanyaan selamanya ya apalagi yang tadi nggak terjawab yang kedua semur yang yang innervasi sama vaskular ya nah kalau vaskular vaskular sih kita ini nah ini lihat ini kan yang di paha ini kalau arterinya apa dia nomor 14 nya nih ya arteri femoralis sebenarnya tuh kan dia sebenarnya kalau ngapa pembuluh darah kalian patokannya regiumano ya kalau regiumano arterinya femoralis gitu kalau kalau dia lebih kebawah kan nah cuman memang ada yang kalau nak lebih ini angiografi itu istilah kita ngejingok dari apa dari pakai ini komputer istilahnya tuh dimasukin ini kayak kayak suntian itu nah dimasuk dari suntian ada kamera nanti jingok di foto nah ada ada yang lebih profunda ada tadi ini kan 4 sama 14 sebenarnya kan nampak semuanya adalah Descending branch cabang yang menurun nih circumflex sama profunda jadi dia profunda artinya lebih dalam kalau circunflex nih dia yang menurun dan percabangan ya nomor 4 dan 14 ini yang di regiupaha nih itu untuk untuk ininya arterinya tapi yang mungkin kalau korelasi klinisnya kalau enggak ditanya vaskular yang venanya yang lebih lebih sering ada di klinis karena ini kan betis-betis ini sebenarnya ada era perbatasan dengan pangkal paha kan kalau diperbatas pangkal paha ini nah kalau kita lihat dari potongan kayak ini superficial ini kalau dia pasiennya ada biru-biru lebam-lebam tuh ya nah dia biasanya ada parises nah inilah pelebarannya dengan mungkin dosennya tadi nggak ngajak diskusi mengenai parises itu tadi dia nanya om Ryo mungkin tapi di skenario ini nggak katakan eh yang apa misalnya pegal-pegal apa ada juga yang pegal-pegal di lipat laha atau ini skenario nya diokal skenario nya tuh diotu emm ini nah Tuan Oding 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyari keram yang hilang timbul pada tungkai bawah sebelah kanan terutama daerah betis sejak satu hari yang lalu ia juga melelukan tinggal pada paha belakang sebelah kanan keluhan ini dirasakan Tuan Oding setelah ia mengikuti lombor sepeda 25 km nah yuk ya sebenernya 2 kali sama eh 25 km juga itu kayak yang 2019 faktor kewalahannya juga kan nah cuman memang kalau dia memang misalnya sebenarnya ada riwayat sakitnya tuh kronis nah memang yang maksudnya biasanya lebih dari tiga minggu nyari-nyari kan berulang nah inilah yang kayak biru-biru ini dia ini normalnya tipis kayak ini kan misalnya kalau diukur ternyata sekitar diameternya 1-2 cm nah ternyata setelah diukur ulang dia bisa jadi 3-4 cm nah inilah yang parisasi itu sih karena kan atlet itu kebiasaan misalnya ada kebiasaan buruk dia habis olahra habis latihan dia pendinginannya udah dilulusin itu non nah dia ditepuk langsung nah ini yang yang kayak akar-akar ini dia jadi tetepkan kan itulah dia dari yang musuhnya tipis dia melebar nah itulah parisasi jadi kesimpulan dari skenario aku tuh parisasi dok ya kalau kalau yang kalau dia cuman memang kalimatnya kayak tadi sebenarnya nggak bisa pasti parisasi itu 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 sebenarnya sama kayak yang kita bahas yang di skenario ini tdf spasma otot kan spasma otot kan iya spasma apa kenjangnya tadi kan iya kesimpulannya spasma otot sih itu sebenarnya kalau spasma sudah bener cuman kan memang mungkin terpahan diakmosis banding baik kan mustinya ya kalau misalnya KKM nya misalnya 76 sudah nyebut spasma ya sudah bagus lah kalau ini ya itu mungkin maksudnya kalau nak bisa jawab parisasi itu dia nggak ngasih nilai 80 atau 90 mungkin kan tapi nggak apa-apa gitu mungkin apa kalau keluar MCQ kaget nah nggak bingung ngomong lagi kan misalnya ada kasus tentang parisasi memang tentang anatom ini lah dasarnya dia kalau arteri tadi kan eh merah ya yang warna merah ini dia arteri ini di kaki enak kerjanya dia sesuai dengan gravitasi ya arteri kan ngebawa darah dari jantung jantung posisinya kan lebih atas daripada si betis kan nah kalau gaya gravitasi pasti dari atas menuju bawah jadi enak deh kerjanya langsung turun B kalau si arteri beda dengan yang si vena tadi kalau vena terutama kan dia bawa darah-dara kotor nah sisa-sisa metabolisme di daerah jempol yang distal-distal ujung-ujung kan dia naik-naik melawan gravitasi kan menuju jantung apalagi kalau atlet kan bersepeda nah dia otomatis nggak ada sejajar kan antara jantung sama kaki kan jadi lebih besar dia energi kinetiknya istilahnya untuk dia bergerak ngelawan gravitasi kan nah itulah dia sudah ngelawan gravitasi habis olahraga kebiasaan buruk tadi di tepuk mula kan jadi nggak bisa balik yang darah-darah kotor tadi tuh nah dia lalu ada di daerah vena poplitea abis ini untuk regionnya poplitea kalau varices yang sering poplitea lipat-lipatnya nih lipat paha ini nah disinilah dia jadinya kaget terjadi itulah tadi kayak dia ngelebar apa diameternya diameter lumen si vena nya itu nah ini konsep ini saya memang hemodinamik namanya tuh kalian kalian terkait ngejelasinnya kalau varices ini ini masalah ini teori pipa sama pompa itu jadi dia memang balik ke fisiologi kardiumvaskuler juga kalau penjelasan patofisiologi nya kan ini kalau yang kasus varices nah itu vena sama nervus itu lah tadi nyangkut yang pertanyaan lain aman ya ya aman dok seolah ini lah nah siapa lagi Inka kalau Inka kayak mana tadi hujannya nggak bisa jawab satu pun satu pertanyaan dari dokternya dok kasus-kasus yang mana tadi Inka yang ini juga tentang yang bersepeda 25 km juga yang satunya Oh tentu jantung ya yang 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 dia sesak itu itu kan iya tapi ini mekanismenya tuh mekanisme lapar lho mekanisme lapar oh oh tidak ada kayak yang 2019 ane aneh kalau ya kalau 2019 yang aneh kan tentang ini kan tentang yang dia aku marah-marah ke anak murid ke anak murid itu kan beda ya yang yang ini oh dia dia ada lapar sama ini kayak mana tadi skenario lengkapnya kalau yang ingin kata-kata sama kayak ini tutorial yang kami dok yang sendok tapi jadi tidak dikecemas cuman ada lapar harus sama lemah Oh yang yang kita hebat ya Iya ini ya aku tak tanya satu pendok tak tersiol ya yang ini yang scan scan begitu eh ya kan betul-betul tidak sarapan ya ini yang sama ini ya kalau tadi tuh memang Pak Pak apa bingung kayak gimana tadi pas tidak lapar itu tuh tapi kan ini kan tidak lapar yang dia bersama persis ya Oh ya laparnya tidak tidak sarapan kan iya nah ini dokternya sama kayak gitu cuma tidak kati cemas saja Oh beda tidak ada cemas ya dia dihapusnya cemasnya teringat-ingat yang punya juga ya ya ada nggak ada dia cuma luar-luar ada sarapan bukan luar ujian ini Oh apa arti lemas aja deh berbunyi jadi ya berbunyi ada lapar dan haus juga ya iya iya mekanisme keringat dingin nggak ada ada tadi lapar haus ini aja deh tidak sarapan ini kan nah energi selnya turun kan itulah defisit ATP tadi ada adenosine triphosphate kan di ini kan neuromuscular junction nah itulah jadi aktifasi neuroreceptor parasimpatiknya nah transmisi ini impuls kemedulaspinalis ini jadi lapar dan haus ini kan dia tidak ini apa tidak bisa dari memang pokoknya eh dia harus apa kemedulaspinalis ini gerak refleks kan karena ngapa dia eh sensasi di digestive ini yang medulaspinalis nih dia main digestive kan ada otak polos gitu ini otak polos terus pakai kalmodulin ya jadi tapi kalau saat dia mekanisme baru itulah dari terasa lapar itu kan di otak nah jadi dari dari otak tadi sebenarnya dia ngasih perintah makan nah ini dia secara sadar baru kalau perintah itu ada dari penurunan leptin dulu hormon yang bikin rasa lapar tadi tuh nah dia dari eh lemak kan sebenarnya kan jadilah dia gerak sadar nah baru diinterpretasikan aktif lah dia muskuloskeletalnya ya baru dia pergi pergi nyari makan sebenarnya tapi dia ada ke kantin ya di skenario osoka tadi ya olfaktori olfaktori oh dia mencium bau ini ada olfaktori dia mencium bau ini mencium-baunya ayo ada iyo dari sini kan aroma ini orang mau makan sudah hidung di pasar salipa olfaktori ya ini kalau histologinya tapi mungkin ini di THT lah blok-blok ini ya yang sistem klinis kalau kalian ini akan datang ya volume ileum nah ini mungkin menelan tadi ya menelan mudah ada juga di osokan tadi ya Nah menelan ini kita ingat prinsip kayak digestive semangat kan dia kalau enak menelan Oke lah dia kalau depresi mandibula mungkin tidak ada ya kalau dia kelaparan intinya dia langsung yang diisi beli isi makanan ini nah pas kalau kita nelan ini ada itu enzim kan di dalam ludah gitu di alin nah ini jadilah kayak dia tuh namanya bodu seh kayak bubur nah dia kalau ditelan itu dia pertama kan masuk ke esophagus dulu ya Nah esophagus lebih gaster ini baru antara gaster sama esophagus ada suatu kayak pintu-pintunya yalah sih sphincter ini gaster sama esophagus nah inilah dia terbuka harus terbuka baru dia bisa ketelan ya barulah beraksi enzimatik di usus ya ini kurang lebih mekanismanya ya kalau dari itu lah mudah-mudahan kalau misalnya ada yang kayak mirip di osoka tadi keluar di MCQ bisa lah ya jawab ya Allah nyatuh nah ini kita reviewin tadi ya dok kalau mekanisme kenyang tuh parasimpatis dok ya mekanisme kenyang ya kenyang itu dia kan berarti tidak ada makan lagi kan nah itulah dia jadi kalau dia ada rasa kenyang ini nah ya oke skenario kemarin sebenarnya nah dia ada yang namanya peningkatan leptin dulu ya dia parasympatiknya tadi yang dari digestif ini kan nah dia menunjukkan bahwa lambung penuh nah itu sih ya sinyalnya ngapa jadi batinnya naik kan gitu parasympatik sebagai yang bagian dari otonom tidak sadar kan SSP nya kan ini kalau kenyang ya oke gimana osoka clear lah ya kayaknya ada yang ini enggak masih milik osoka tadi Regina aman ya selamat dokter oke Alhamdulillah ya yuk yalah kalau yang lainnya dok yang simpatis sama parasympatis tadi sudah bedanya apa dia dok parasympatis sama simpatis untuk yang kasus kenyangnya ya atau yang ini untuk secara umum deh fisiologi secara umum yang bedanya masa kalau di kenyang kan paling sih kayak inilah ya kenyang sih lebih dominan memang parasympatik tapi kalau kita nah istilahnya apa mempermudah ngafal ya beda simpatik parasympatik simpatik sebenarnya yang pakai kayak kalau simpatik itu fight or flight tadi jadi bisa nanti yang capek-capek simpatik tuh contoh yang pakai simpatik tuh kayak dia saat nak ujian kan adrenalin ini ujian kan istilahnya bekerja keras kayak tuh pokoknya yang kalau pribasa biasa bersakit-sakit dahulu nah itulah simpatis ya dia pokoknya hal-hal yang sakit ini nah dia pokoknya itulah apa yang kita bayang ke saat kita bersakit-sakit dahulu bersusah-susah tuh yo contohnya kayak belajarin nah dia energi banyak habis lover kan nah pokoknya cemas ya itu contoh-contoh aktifasi dari simpatis nah secara umum lawannya parasympatik yaitu fit and bread fit itu makan kan bread artinya berkembang biak reproduksi atau rest and digest nah contohnya kalau rest itu kan istirahat diges diges ini pencerahan jadi yang senang-senang tuh parasympatik nah dia ngelebatin sih lambung banyak tuh kan penuh kayak tapi memang kalau nak mendetilnya kita ada yang simpatik parasympatik itu sebenarnya dari mekanisme ini ini nah Pistong Otonom itu ada tabel ini sebenarnya ini kalau yang kalau kita nak mendalam ibarannya oke kita belajar listrik atau gadget dan kalau kalian beli antara HP laptop ya itu kan beda-beda casannya nah jenis-jenis casannya itu kabel casannya adalah yang si beta alpha nah kurang lebih jadi perkenalannya kayak itu dasar teorinya tapi nanti kayak di blok persistem kaget ini dipelajari lagi lebih dalam dan sebenarnya kalau jadi dokter umum sebenarnya saat praktek itu enggak terlalu enggak terlalu mendetil enggak terlalu rutin gitu mengaplikasikan teori ini sebenarnya paling kaget ada untuk yang belajar dari farmakologi khas hasian obat ya nah hasil obat itu dari simpatik parasympatik ini banyak lagi misal ada obat namanya beta blocker yang ujungnya olol olol propranolol metoprolol nah itu obat darah tinggi obat darah tinggi nah hipertensi dia pakai istilahnya bagian dari sih paskular semasa kabelnya nah ini contohnya konstriksi ya berpesal atau dia dari jantung ada di jantung ini contohnya untuk penyakna di kontaktilitasnya itulah kenapa obat-obat ini kalau farmakologi gitu maka aplikasi dari fisiologi Jadi kalau kalian sudah paham fisiologi gagek sebenarnya kita untuk kehasilan obat itu nalar kita coba ya eh nah itu contoh-contohnya sih antara situ apa para simpatik ya Oke itu ya nah nih kita mau ini simpatik para simpatik ya Oke nah ini review Osoca tadi ya Nah untuk OSP kan OSP ini